Karena perempuan adalah umpuk, saya yakin peluang di 2024 ini bagi perempuan adalah sebuah kebangkitan perempuan. Nah, kemudian Ibu mungkin ada, kan kalau selama ini yang selalu di dalam persepsi saya. Kalau umpama kita punya impian yang begitu besar untuk membangun daerah kita, kita punya impian untuk mengangkat harkat martabat daerah dan peluduk kita. Tapi kalau kita enggak terjun ke ranah politik, kita enggak punya power. Nah, bagaimana menurut Ibu ini? Sebenarnya perempuan ahli strategi, perempuan hebat berpolitik, Tetapi, untuk sementara bangsa kita menganggap bahwa politik itu adalah bagian yang keras, saya tidak setuju. Kenapa keras? Kalau itu tidak beretika. Politik itu sesungguhnya sebuah seni. Jadi itu juga merupakan bagian dari kehidupan perempuan. Kenapa saya mengatakan bagian dari kehidupan perempuan? Perempuan ini kan pakai warna kuning, merah, hijau, gincu, alis. Itu kan strategi. Bagaimana dia tampil dengan baik, tetap ceria. Dan perempuan ini kan paling pintar, menyimpan perasaannya. Agar suaminya juga tidak merasakan kesedihannya. Anak-anaknya tidak merasakan kesedihannya. Apakah itu tidak berpolitik? Nah, sebab itu menurut saya, ahli strategi itu adalah perempuan. Bagaimana perempuan ini kelihatan segar pagi-pagi, dia pakai blast on. Bagaimana matanya bisa tajam, dia pakai, dia sedo. Itu sebuah strategi. Jadi sesungguhnya yang ahli bidang politik dan strategi itu adalah perempuan. Sepakat, kalau itu, sepakat. Nah, kemudian sejauh mana ya? Kembali lagi, kenapa harus ada afirmatif 30 persen? Ini kan produknya siapa yang membahas? Berapa jumlah perempuan yang ada di situ? Saya tidak setuju. Dari segi kuantitas, perempuan banyak. Kenapa harus dibatasi 30 persen? Lalu digatakan politik ini keras. Sebab itu ranah laki-laki. Tidak. Politik itu seni. Sebab itu politik harus menerbakan etika. Sebagaimana yang dianut oleh perempuan. Bersstrategi. Dia menyimpan sakit hatinya. Agar cukup dia. Tidak diketahui oleh suaminya. Karena perempuan ini bijak. Itu menandakan dia menguasai strategi. Iya kan, Mas? Iya, betul. Betul sekali. Kepandian, kalau kita bicara soal politik ini kan kepandian dalam menggerakkan segala sesuatu. Menyimpan segala sesuatu. Ini memang perempuan punya power. Termasuk power untuk menangkan sebuah konstelasi. Itu juga saat ini masih dipegang oleh perempuan. Nah, dan apalagi untuk mendapatkan sebuah power, itu kita harus menempuh jalur politik. Memang tantangan buat. Nah, segarisbawahi, Mas. Selama politik itu kotor, dimainkan tanpa etika, itu yang dijauhi oleh perempuan. Karena tidak sejalan dengan konsep dirinya. Karena perempuan ini kan empuk. Intan, bermata, wadah. Coba, kebayang nggak, Mas? Satu minggu istri nggak ada di rumah? Iya, iya, iya. Kayak apa sekaliannya? Satu hari aja? Iya. Itu udah kelabakan, kan? Oh, udah kelabakan. Nah, itu maksud saya. Sebuah contoh yang konkret. Nah, dengan demikian. Kalau power politik ini merupakan sebuah seni, menjunjung tinggi etika, mungkin jumlah perempuan yang hari ini adalah lebih dari 50 persen, itulah jumlah perempuan yang juga akan mampu berkiprah di politik. Jadi harusnya tidak hanya 30 persen, ya? Betul, ya. Linir. Tidak, mesti harus 30 persen. Iya, iya. Yang membahas 30 persen itu siapa? Coba dilihat dalam dokumen negara. Berapa jumlah perempuan di situ yang mengetoknya itu? Saya secara pribadi, sesungguhnya itu nggak benar. Selama politik ini beretika. Karena perempuan ini kan indah. Dia suka keindahan. Dia suka sesuatu yang rapi. Jadi selama politik itu kotor, maka perempuan akan menjauhkan diri. Tanpa mengatakan perempuan yang ada sekarang itu adalah perempuan yang mampu beradaptasi untuk hal itu. Nah, sebab itu harus ada afirmatif tadi, kan? 30 persen, sedikit dipaksa. Pertentangan dengan jiwanya harus dipaksa. Nah, bagi saya itu yang tidak benar. Bagi saya pribadi, loh, ya. Iya, iya, iya. Nah, sebagai intan Borneo. Betul. Ibu memutuskan untuk terjun ke politik ya, parpola ya? Iya. Itu tahun berapa, Ibu? Saya sudah lama jadi pengurus partai politik. Saya pernah wakil sekretaris DPD, PDIP Kalimantan Tengah. Tahun berapa itu, Ibu? 2002-2005. Oke, sampai hari ini. Saya cuti di luar langguan negara. Nah, karena tidak sejalan tadi, etikanya, sehingga saya kembali ke NIP saya. Tidak masuk lagi, Ibu? Nyalon atau apa? Hari ini saya niat untuk. Karena kematangan, kebijakan untuk melihat sebuah politik juga semakin indah bagi perempuan. Betul, betul. Kalau tidak ada, yang akhirnya perempuan karena melihat politik kita agak gelap, terus anti masuk ke situ, akhirnya 30% itu lama-lama akan bisa jadi hilang gitu kan? Iya. Betul. Jadi kita harus berada di dalamnya. Betul, betul. Untuk memainkan, mengembalikan etika dan seninya tadi. Nah, kemudian menurut di 2024 ini, yang ada di bayangan Ibu kira-kira akan seperti apa, Ibu? Tentang perempuan? Iya. Tentang perempuan di perpolitikan kita khususnya menghadapi pemilu ini. Menurut saya, satu. Ada sebuah harapan besar bagi perempuan. Untuk berperan di dalam politik secara langsung. Menyampaikan aspirasinya secara langsung. Melalui warna pilihannya, warna maksud saya partai politik. Pilihannya untuk mengembalikan roh tabi bahwa politik ini sebuah seni politik ini adalah sebuah wadah untuk menyampaikan aspirasi dengan tepat dalam menentukan pencapaian cita-cita bangsa. Karena perempuan adalah empu, saya yakin. Peluang di 2024 ini bagi perempuan adalah sebuah kebangkitan perempuan. Tahun politik yang merupakan kebangkitan perempuan. Nah, salah satu lembaga yang saya pimpin ini juga saya dorong melalui peningkatan kapasitas. Dan saya juga tidak setuju memaksakan diri, perempuan memaksakan diri karena ada total 30 persen tadi. Tapi betul-betul perempuan yang memang punya kiprah mampu memainkan diferensiasi dirinya ke wadah warna ini tadi. Sehingga dia bukan pelengkap untuk 30 persen tadi. Tetapi dia juga bersama-sama untuk setara sebagaimana filosofi rumah betang tadi. Filosofi kehidupan daya tadi. Hidup sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi dia bukan hanya pelengkap. Untuk kuapa 30 persen. Tapi betul-betul kebangkitan perempuan di tahun politik ini adalah perempuan yang memang mampu tangguh dan memainkan diferensiasi peranannya potensinya untuk memajukan bangsa ini. Jadi bagi perempuan yang memang bidangnya beda di dunia swasta kemudian di dunia yang lain legislatif judikatif eksekutif masing-masing ini kalau kita maknai kebangkitan perempuan sesuai dengan bidangnya maka dia akan mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Jadi dia bukan pelengkap. Karena kesempatan di bangsa ini juga lebar. Besar. Nah sekarang pertanyaannya terutama di internal dalam warna tadi bisakah bolehkah mengakui keberadaan perempuan yang mempunyai cita-cita lukur ahli strategi ini tadi untuk memainkan perannya. Jadi ini kembali lagi kepada kesepakatan di internal di internal masing-masing warna tadi betul karena di internal itu justru yang sebenarnya lebih berat ya karena saya juga pernah dekat lah dengan beberapa kandidat ya pertempuran ide kemudian itu juga justru beratnya di internal Ibu kalau untuk yang tahun ini berarti 2024 ya Ibu ya untuk untuk dapil Ibu Saya mengambil dapil kepuas dan buang pisau untuk legislatif di tingkat provinsi saya sengaja mengambil di tingkat provinsi karena saya ingin memulai memainkan peran sebagai ahli perempuan ahli strategi tadi untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman dalam rangka menjaga ideologi bangsa ini tanpa mengatakan bahwa ideologinya apakah sudah bergeser tidak tanpa mengatakan seperti itu tapi niat saya ini adalah mengabdi ke tempat kelahiran untuk dapat bersama-sama membangun Kalimantan menjaga sumber daya alam sebagaimana sembilan program itu saya memulai dari wilayah saya dengan harapan perempuan-perempuan daya yang lain akan juga melakukan hal yang sama jadi sama-sama memberikan penguatan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya alamnya atas dasar ideologi bangsa ini kalau potret untuk dapil ibu sendiri kira-kira masyarakatnya seperti apa ya kalau kapuas itu bukankah lebih dekat di pesisir bukan ya dia dibagi tiga ya menurut saya satu bagian atas atas ini adalah yang memang kental dengan didominasi daya pesisir pesisir ini sudah pembauran kemudian yang di tengah-tengah ini dinamikanya lebih kepada merindukan figur yang realistis yang di tengah-tengah yang di tengah-tengah jadi yang bagian atas ini kekentalan dayaknya yang di pesisir ini penuh dengan dinamika dinamika itu ya tergantung arus gitu ya harus tetapi yang di tengah-tengah ini yang juga bisa kita rebut karena ini adalah sudah mampu memilih memutuskan untuk pilihannya yang tepat nah untuk ketika nantinya sudah duduk di kalau provinsi itu berarti di PRD ya di PRD di PRD kira-kira program utama terkait dengan pemberdayaan perempuan dayak itu seperti apa ini saya tidak muluk hanya dua program besar satu adalah menghimpun kekuatan ekonomi produktif perempuan karena sumber ketidakstabilan ekonomi itu dampaknya sangat banyak termasuk kekerasan perceraian dan seluruh maknanya adalah penguatan aktivitas ekonomi produktif atas dasar potensi diri perempuan itu sendiri kalau memang potensinya untuk mengolah jamu mari dari bulu ke hilir kita bantu sampai kepada panen olah kemasan jual kalau memang mampu untuk gastronomi mari karena saya salah satu pembina di IGC tahu jaringannya kalau itu memang potensinya kepada fashion pernah pernik dayak yang memang dirindukan dunia dibanggakan dunia pernah pernik dayak tarian dayak budaya dayak karena semua itu butuh untuk fokus ya untuk fokus dan berkreasi dia tidak bisa juga menonton begitu saja misalnya kalungnya panjang ya panjang aja jadi bagaimana mengkombinasikan lima warna dasar tadi dan apa maknanya kemudian disitu agar juga menambah bisa popularitas dayak ya siapa yang menyusunnya siapa yang membuat karyanya sampai seperti itu jadi puluh pilir sampai kepada pemasaran yang kedua tentu perhatian kita adalah kepada generasi penerus pola asu kesehatan mental dan kesehatan lingkungan jadi ini juga menjadi perhatian agar fenomena kehidupan peradaban dayak tadi tetap lestari dan kualitasnya makin mewarnai untuk nasional maupun global jadi ciri kualitas dayak itu akan tetap terjaga tentu bagaimana mempersiapkan anak remaja undang-undang perkahwinan bukan hanya sosialisasi membantu pemerintah untuk hal seperti itu tapi ada hal yang lebih jauh lagi agar dia bisa asik menikmati dirinya tentu dia harus punya latar belakang aktivitas tadi jadi kita memulai dengan anak remaja bahkan deka barangkali sehingga dia mengerti betul apa itu perkawinan konsekuensi dari perkawinan apa itu rumah tangga dan seterusnya bagaimana dia menghadapi untuk seribu hari pertama dari janin sampai anak ini lahir semuanya itu akan kita persiapkan dua hal penting ini menurut saya selain menjaga ideologi bangsa ini karena ideologi bangsa ini juga harus tetap kita jaga karena perjuangan untuk kemerdekaan ini adalah melalui waktu yang panjang dan itu juga harus kita selalu ingatkan bahwa bangsa ini bisa merdeka ada latar pelakang jadi tiga hal pokok ini bersatu padu dengan warna yang lain untuk kita menjaga negara kesatuan republik Indonesia nah sekarang kan kita melihat ya hari-hari maling korupsi korupsi itu secara maling ya saya ingat lebih ya maling lah betul maling lah tapi perhatian perhatian lalu pertanyaannya kenapa dia jadi maling kenapa dia jadi korupsi berarti kan ada sesuatu yang tidak beres tidak beres itu apakah sistemnya sehingga dia bisa mengembuskan bisa jadi maling kalau rumah itu terkunci rapat kuncinya baik kan tidak ada peluang jadi itu juga harus kita cermati dengan baik kita jangan menyalahkan yang bersangkutan tapi mari kita lihat secara komprehensif kenapa itu ada maling kan begitu menurut saya kenapa barangkali dia tidak akan jadi maling kalau memang peluangnya tidak ada atau memang disuruh jadi maling agar dia tidak ada betul betul jadi perlu kita cermati karena saya juga tidak mengerti apa itu definisi maling dan korupsi ibu kalau untuk kapua sendiri karakter masyarakatnya itu seperti apa sih itu tadi ada tiga titik saya membaginya tiga titik tiga titik yang tadi yang sudah sudah ada saya petakan tiga titik satu adalah bagian atas itu adalah komunitas daya tentu mereka merindukan figur daya yang di hilir ini yang menurut petanya tidak jelas terayun-ayun arusnya kemana jadi tergantung angin yang di tengah-tengah ini yang merindukan kualitas figur sehingga saya optimis bahkan mungkin ada pertanyaan kenapa ibu nyelong yang sudah berkiprah di tingkat nasional kok turun ke provinsi ini pasti ada pertanyaan seperti ini jawabannya itu tadi saya ingin memulai dari kampung halaman saya sendiri atau kita ingin niat melakukan sesuatu yang baik itu tentu dari keluarga rumah tangga kita sendiri itulah kontribusinya nyata kita kepada bangsa kalau rumah tangga keluarga kita baik maka kita bagian dari bangsa yang baik berapa jumlah keluarga yang baik maka itulah gambaran dari keluarga yang baik analog saya seperti itu saya memulai dari wilayah dari rumah dari rumah rumah betang saya ingin memainkan dengan filosofi rumah betang mari kita ingat kembali bahwa kita adalah masyarakat daya yang telah diletakkan leluhur kita untuk bersatu padu menjaga keutuhan bangsa ini empati terhadap potensi satu dengan lain mengingatkan satu dengan lain bahkan jangan kita definisikan maling tadi karena kita tidak mengerti definisi itu tidak perlu kita definisi yang kita definisikan adalah bagaimana ideologi bangsa ini bagaimana filosofi rumah betang hidup damai hanya batas dinding saja tapi tidak ada rasa ragu tidak ada rasa persaingan tetapi itu satu kesatuan bahkan konon ceritanya sampai generasi saya kalau di rumah itu ada tiga bayi maka dua ibu ini tadi ikut suaminya berusaha melakukan aktivitas usaha tani di luar maka satu ibu ini yang menetein ketiga bayi ini coba betapa harmonisnya betapa empatinya satu dengan lain untuk berbagi perang tanpa ada yang terbengkalai 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 terbengkalai